Desir, 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 desir. Feng Wuchen melambaikan tangannya, dan dua pedang energi niat pedang langsung menembus kedua penjaga itu, membunuh mereka di tempat. Kedua penjaga itu bahkan tidak tahu bagaimana mereka meninggal. Enam kekacauan Dewa Agung. Apa itu? Niat pedang, terlalu cepat. Orang ini sangat kuat, niat pedangnya telah berubah menjadi bentuk fisik. Ini jelas bukan hal yang sederhana. Para pembudidaya yang menyaksikan semuanya berseru kaget. Puluhan penjaga itu begitu ketakutan sehingga mereka bahkan tidak berani kentut. Ekspresi mereka dipenuhi ketakutan, dan mereka tidak bergerak sama sekali. Kakak Feng ternyata adalah Dewa Agung Kekacauan Enam. Mata Yan Yishui membelalak kaget. Bagaimana ini mungkin, Yan Wushuang yang marah juga tercengang pada saat ini. Apa yang terjadi dengan kultifasi Feng Wuchen? Bagaimana dia bisa mencapai alam yang begitu kuat? Mungkinkah Feng Wuchen menggunakan mutiara ilahi penentang surga untuk meningkatkan kultifasinya? Kakak Yan, Yishui, kamu baik-baik saja. Feng Wuchen bertanya saat dia berjalan keluar dari kehampaan. Semua orang menatap Feng Wuchen dengan ketakutan. Nak, siapakah kamu? Beraninya kau membunuh orang-orang istana abadi mistikku? Apakah kau sudah bosan hidup? Tuan muda itu menatap dingin ke arah Feng Wuchen. Meskipun kultifasinya jauh lebih rendah daripada Feng Wuchen, dia sama sekali tidak takut. Feng Wuchen mengabaikannya dan bahkan tidak memandangnya. Pengabayan Feng Wuchen membuat wajah Tuan muda itu sangat muram. Kakak Yan, Yishui, apa yang terjadi? Feng Wuchen mendatangi Yan Wushuang dan bertanya. Yan Wushuang menggertakan giginya dan berkata dengan marah, bajingan ini menggoda Yishui. Dia bahkan ingin membawa Yishui pergi. Kakak Feng, bajingan ini mengancamku dan bahkan memukulku seperti ini. Aku pasti tidak akan memaafkannya, kata Yan Yishui dengan marah. Jangan khawatir, Yishui, bajingan ini keterlaluan. Aku pasti tidak akan memaafkannya, kata Feng Wuchen sambil tersenyum tipis. Dia mengaktifkan kekuatan ilahi alam kehidupan abadi, dan luka-luka Yan Wushuang langsung pulih. Melihat kejadian ajaib itu, semua kultifator yang hadir, termasuk Tuan muda, tercengang. Kemampuan luar biasa apa ini? Dia tidak melakukan apa-apa, namun dia mampu mengembalikan Yan Wushuang ke keadaan semula. Tidak peduli seberapa kuat pil obat, mustahil untuk mencapai hal ini, bukan? Penjaga agung Ye, kekuatan macam apa istana abadi mistik itu? Feng Wuchen bertanya melalui transmisi suara. Tuan muda, istana abadi mendalam telah tunduk kepada kerajaan ilahi roh api, kata Ye Aohun dengan hormat. Kerajaan ilahi roh neraka. Bibir Feng Wuchen melengkung membentuk lengkungan berbahaya. Tatapan dinginnya menyapu Tuan muda sambil mencibir, nasibmu sangat buruk. Anak nakal yang bau. Mistik Immortal Hall adalah kekuatan di bawah negara dewa roh infernal. Tuan muda ini tidak peduli siapa anda. Karena anda berani membunuh orang-orang di Mistik Immortal Hall saya, anda harus mati hari ini. Tuan muda itu meraung marah. Jika bukan karena fakta bahwa basis kultifasinya lebih rendah daripada Feng Wuchen, dia pasti sudah bertindak sejak lama. Feng Wuchen mencibir, Oh, apakah begitu? Desir. Ayah. Engah. Feng Wuchen tiba-tiba melesat dan menamparkan keras Tuan muda itu. Dengan suara keras, wajah Tuan muda itu langsung berubah bentuk. Darah menyembur keluar dari mulutnya saat tubuhnya terlempar keluar. Lebih dari sepuluh gigi juga rontok. Ketika para penonton melihat tamparan Feng Wuchen, mereka secara naluriah menutupi wajah mereka. Tuan muda, lebih dari sepuluh penjaga gemetar ketakutan. Wajah mereka sepucat kertas. Istana abadi mistik, kekuatan di bawah kerajaan ilahi roh api. Wajah Feng Wuchen penuh dengan penghinaan. Kakak Feng. Tampar dia dengan keras. Yan Xiaoshui sangat puas saat dia menonton dan berteriak berulang kali. Anak nakal yang bau. Berani sekali kau menyentuh Tuan muda ini. Tuan muda itu sangat marah dan meraung kesal. Desir. Feng Wuchen melesat lagi. Kecepatannya begitu cepat sehingga Tuan muda itu ketakutan setengah mati. Seolah-olah omannya padam dalam sekejap. Dialah orang yang langsung ketakutan. Ayah. Feng Wuchen menamparnya dengan keras lagi. Tuan muda itu pusing dan wajahnya sekali lagi berubah bentuk. Memangnya kenapa kalau aku menyentuhmu? Tanya Feng Wuchen dingin. Suaranya dingin menusuk tulang dan mengandung niat membunuh yang dingin. Tuan muda itu tidak berani kentut. Ayah. Engah. Feng Wuchen menamparnya lagi. Tuan muda itu menyemburkan setegup darah lagi. Rasa sakit yang membakar hampir membuatnya menangis. Hari ini aku tidak hanya akan menyentuhmu. Aku juga akan menamparmu. Aku bahkan akan membunuhmu. Kata Feng Wuchen dingin. Tuan muda itu mulai panik. Ketakutan yang kuat muncul di hatinya. Dia sudah dapat merasakan aura kematian. Orang di depannya bukanlah seseorang yang bisa diprovokasinya. Omong kosong apa istana abadi yang mendalam. Omong kosong apa kerajaan roh api. Tria di depannya sama sekali tidak menganggapnya serius. Selamat tinggal. Selamat tinggal. Selamat tinggal. Feng Wuchen menamparnya lebih dari sepuluh kali. Kesadaran Tuan muda itu sedikit kabur. Dia ingin memohon belas kasihan tetapi tidak dapat berbicara. Bahkan giginya copot. Terlalu mengerikan untuk dilihat. Para pembudidaya yang menyaksikan semuanya ketakutan setengah mati. Memprovokasi pria ini sama saja dengan mengundang kematian. Para pengawal istana abadi yang mendalam semuanya ketakutan. Wajah Tuan muda mereka benar-benar cacat. Mereka tidak dapat mengenalinya sama sekali. Hanya Yan Wushuang dan Yan Xiaoshui yang merasa lega. Semakin mereka melihat, semakin bersemangat dan nyaman perasaan mereka. Apakah kau ingin tahu apa yang akan terjadi pada istana abadi yang mendalam? Feng Wuchen bertanya dengan dingin. Setiap kata mengandung niat membunuh yang dingin. Tuan muda itu menggelengkan kepalanya karena ngeri. Ia ingin berlutut tetapi mendapati bahwa ia terhalang oleh suatu kekuatan. Putus asa. Keputus asaan yang mendalam membuncah dalam hatinya. Penjaga Ye, hancurkan istana abadi mendalam dan bawa kepala istana abadi mendalam kepadaku. Feng Wuchen memberi perintah. Baik, Tuan, jawab Ye Aohun penuh hormat. Feng Wuchen mencibir. Kau akan segera mengetahui berita tentang kehancuran istana abadi yang mendalam. Mendengar ini, mata Tuan muda itu membelalak. Matanya yang gelap dipenuhi dengan ketakutan dan keputus asaan yang tak berujung. Suara mendesing. Setelah beberapa saat, Ye Aohun muncul bersama seorang pria parubaya. Pria parubaya itu adalah kepala istana dari istana abadi yang mendalam. Penjaga Ye Aohun. Saat mereka melihat Ye Aohun, para penonton ketakutan setengah mati. Bajingan kau. Siapakah sebenarnya yang kau provokasi? Oh, lebih dari 10 ribu orang dari istana abadi mendalam semuanya dibantai. Kepala istana meraung pada Tuan muda itu dengan sedih dan marah. Ledakan. Begitu lelaki parubaya itu mengatakan hal ini, semua penonton merasakan kepala mereka meledak. Lebih dari 10 ribu orang dari istana abadi yang mendalam semuanya dibantai. Itu semua gara-gara pria di depan mereka. Tuan muda itu benar-benar putus asa. Ia sangat menyesalinya hingga ususnya berubah menjadi hijau. Apa yang dikatakan Feng Wu Chen benar? Istana abadi yang mendalam benar-benar hancur. Bajingan kau. Semua orang di istana abadi mendalam dibunuh olehmu. Kepala istana meraung lagi dan lagi. Dia ingin membunuh Tuan muda itu. Melapor kepada kepala istana, istana abadi mendalam telah dihancurkan. Iaohun melaporkan dengan hormat. Ledakan. Melihat pemandangan ini dan mendengar kata-kata hormat Iaohun, para kultifator yang menyaksikan pertempuran itu merasa seolah-olah kepala mereka akan meledak lagi. Tuan muda menatap Feng Wu Chen dengan ketakutan dan putus asa yang amat sangat. Iaohun benar-benar memanggil pria ini sebagai kepala istana. Tetapi kepala istana Dei Si Dei adalah Sangguan Wu Feng. Siapakah sebenarnya kepala istana ini? Bukankah istana abadi yang mendalam merupakan kekuatan bawahan dari bangsa ilahi roh neraka? Aku akan memberimu kesempatan untuk melihat apakah bangsa dewa roh neraka akan datang menyelamatkanmu. Feng Wu Chen mencibir. 4052 Begitu Feng Wu Chen mengatakan itu, seluruh tempat menjadi sunyi senyap. Semua orang menatap Feng Wu Chen dengan ngeri. Apakah Feng Wu Chen tidak takut pada bangsa dewa roh neraka? Siapakah Feng Wu Chen? Semua pembudidaya yang hadir menjadi gila. Saudaraku, saudara Feng tidak akan benar-benar memberikan perintah untuk menghancurkan istana abadi mistik, kan? Yan Yishui bertanya dengan suara rendah. Tidak, aku tidak tahu. Yan Wu Shuang menggelengkan kepalanya secara mekanis. Dia juga tercengang. Yan Wu Shuang dan Yan Yishui mengira Feng Wu Chen akan membunuh Tuan Muda, tetapi mereka tidak menyangka Feng Wu Chen akan mengirim orang untuk menghancurkan seluruh istana abadi mistik. Aku lupa kalau kamu tidak bisa berbicara. Feng Wu Chen mencibir. Kalau begitu, biarkan master istana abadi mistik memberitahu bangsa dewa roh neraka untuk mengirim orang untuk menyelamatkanmu. Sebagai kekuatan bawahan bangsa dewa roh neraka, bangsa dewa roh neraka tidak akan tinggal diam saat istana abadi mistik dihancurkan. Apakah aku benar? Kepala istana abadi mistik tercengang. Apa? Apakah kamu butuh bantuanku? Feng Wu Chen bertanya ketika dia melihat bahwa master istana abadi mistik tidak berbicara. Tuan Muda Istana bertanya padamu. Kata Ye Ao Hun dengan dingin. Master istana abadi mistik sangat ketakutan hingga dia tidak dapat berkata apa-apa. Orang macam apa yang disinggung oleh bajingan ini? Dia bahkan tidak menempatkan bangsa roh ilahi infernal di matanya. Feng Wu Chen mencibir. Karena kau tidak menginginkan kesempatan yang kuberikan padamu, maka jangan salahkan aku. Pergilah, pelindung Ye, bunuh dia. Master istana abadi mistik begitu ketakutan sehingga dia langsung berlutut dan berkata dengan ngeri, Master istana muda, tolong ampuni nyawaku. Oh, kamu tidak tahu bagaimana cara berbicara, kan? Feng Wu Chen mencibir. Sekarang kamu masih punya kesempatan. Tuan Muda Istana, istana abadi mistik telah hancur. Tolong selamatkan kami. Master istana abadi mistik berkata dengan ngeri. Master istana abadi mistik tidak pernah menyangka bahwa bangsa dewa roh infernal akan menyelamatkan mereka. Istana abadi mistik tidak memiliki kualifikasi untuk melakukan hal itu. Mereka yang menyentuh orang-orangku tidak akan mendapatkan akhir yang baik. Terlebih lagi, apa yang telah dia lakukan bahkan lebih buruk. Aku akan mengambil nyawanya. Bahkan jika orang-orang dari kerajaan ilahi roh neraka datang, mereka tidak akan dapat menyelamatkannya. Jika kau ingin hidup, beritahu kerajaan ilahi roh neraka. Aku tidak punya banyak waktu, kata Feng Wu Chen dingin. Tuan Muda itu benar-benar putus asa. Wajah penguasa istana abadi mistik dipenuhi ketakutan. Mustahil baginya untuk memohon belas kasihan. Jika dia ingin hidup, dia hanya bisa meminta bantuan dari negara ilahi roh neraka. Kepala istana dari istana abadi mistik segera mengirimkan transmisi suara kepada penjaga kerajaan roh neraka untuk meminta bantuan. Kalau saja kerajaan ilahi roh neraka mengirim seseorang ke sana, mereka mungkin bisa menyelamatkan nyawa mereka. Tuan Muda, aku sudah mengirim pesan kepada pelindung negara ilahi roh neraka, kata kepala istana-istana abadi mistik dengan ngeri. Sangat bagus. Feng Wu Chen mencibir dan memberi isyarat kepada Yeohun untuk melepaskan penguasa istana Suansian. Melihat Tuan Muda, Feng Wu Chen mencibir, Jika tidak ada seorang pun dari negara dewa roh neraka muncul dalam waktu setengah batang dupa, aku akan membunuhmu. Sementara itu, di negeri ilahi roh neraka. Di istana yang megah, seorang pelindung melapor dengan hormat, melapor kepada raja, penguasa istana dari istana abadi mistik meminta bantuan. Istana abadi mistik telah dihancurkan. Orang yang menyerangnya memberinya kesempatan untuk mencari bantuan dari negara ilahi roh infernal. Apakah kamu tahu siapa orangnya? Kaisar negara dewa roh neraka mengerutkan kening dan bertanya. Feng Wu Chen, pelindung itu melaporkan dengan hormat. Feng Wu Chen, wajah kaisar negara dewa roh neraka menjadi gelap. Dia menggertakan giginya dan berkata dengan marah, beraninya bocah ini. Feng Wu Chen sengaja memprovokasi negara dewa roh neraka. Master negara dewa roh neraka berkata dengan garang, belum lama ini, kuil kekacauan berselisih dengan suku api. Bocah ini berani memprovokasi kita. Apakah dia tidak takut mati? Yang mulia, karena Feng Wu Chen meminta mereka untuk meminta bantuan, Feng Wu Chen tidak akan membiarkan mereka pergi. Mungkin ini kesempatan. Kita bisa mencoba menyelinap ke arah mereka. Suku flaming telah berselisih dengan kuil chaos. Jika pengawal perang dewa benar-benar melindungi Feng Wu Chen dalam kegelapan, begitu kita berselisih dengan kuil chaos, kita bisa bergabung dengan suku flaming, kata seorang pangeran dengan hormat. Pangeran Gong benar, penasihat kekaisaran menganggup dan berkata, Yang mulia, kita bisa mencoba. Di satu sisi, kita bisa melindungi reputasi negara suci kita. Di sisi lain, kita bisa menguji Feng Wu Chen. Jika kita berhasil, kita bisa segera memberi tahu Tuan Jiu-Suan dan bertukar kekuatan suci dengannya. Penguasa negara roh api menyipitkan matanya. Kekejaman melintas di matanya saat dia berkata dengan keras, Menunggu lebih lama lagi bukanlah solusi. Saat ini, ras api belum bergerak. Kami bahkan tidak tahu kapan perang akan dimulai. Karena Feng Wu Chen memprovokasi kami terlebih dahulu, maka jangan salahkan kami. Negara dewa roh infernal memang tidak sekuat kuil kekacauan. Akan tetapi, jika mereka hendak bekerja sama dengan suku Flaming, sulit untuk mengatakannya. Meskipun suku api dan tiga negara dewa pernah berseteru, itu sudah terjadi ribuan tahun yang lalu. Suku Flaming telah berselisih dengan kuil keos. Jika mereka bekerja sama dengan suku Flaming sekarang, suku Flaming tidak akan menolak. Bagaimanapun, suku Flaming bukanlah tandingan kuil kekacauan. Pelindungni, bawa dia ke sini segera, perintah master negeri ilahi roh neraka. Baik, yang mulia, pelindungni berkata dengan hormat dan segera meninggalkan Ola. Pelindung Tianhan, serang Feng Wu Chen secara diam-diam. Tidak peduli seberapa kuat kekuatan ilahinya, dia tidak akan dapat mengaktifkannya sebelum kamu melakukannya, perintah master negara ilahi roh neraka. Baik, yang mulia, pelindung Tianhan berkata dengan hormat dan segera menghilang. Pelindungni memimpin selusin ahli kaisar dewa caotik dan segera bergerak keluar. Wuss. Dalam sekejap mata, pelindungni dan selusin ahli kaisar dewa kekacauan muncul dalam sekejap. Aura yang mengerikan menyapu dengan gila-gilaan dan itu sangat menakjubkan. Mereka ada di sini. Kepala kuil suansian sangat gembira dan tampak melihat harapan. Pelindungni dari negara dewa roh neraka. Para ahli dari negara dewa roh neraka ada di sini. Master surgawi caotik tingkat kelima dan tiga belas ahli kaisar dewa caotik. Para pembudidaya yang menyaksikan pertempuran itu berseru. Mereka terkejut dan ketakutan. Mereka ingin tahu apakah lelaki di hadapan mereka benar-benar mampu melawan negeri roh ilahi infernal. Negara dewa roh neraka memiliki pasukan sejuta orang di istana yang besar dan megah. Saudara Feng, mereka ada di sini. Yan Wu Shuang berkata dengan sungguh-sungguh. Hati-hati. Feng Wu Chen melirik pelindungni dan yang lainnya dan mencibir. Negara dewa roh neraka sesuai dengan namanya. Kau bahkan mengirim seorang ahli master surgawi yang kacau. Feng Wu Chen, kau sebaiknya pergi, kata pelindungni dengan dingin. Mengapa aku harus pergi? Feng Wu Chen mencibir. Dalam waktu dekat, ini akan menjadi aulah roh neraka dan ini akan menjadi wilayahku. Apakah kamu melihat itu? Para ahli dari negara dewa roh neraka ada di sini. Aku tidak tahu apakah mereka bisa menyelamatkanmu. Feng Wu Chen menatap tuan muda itu dan mencibir. Segera, dia melancarkan serangan telapak tangan yang ganas. Ekspresi tuan muda berubah drastis. Matanya terbuka lebar dan dia sangat ketakutan dan putus asa. Feng Wu Chen, jika kau berani membunuhnya, aku akan membunuh Ye Ao Hun. Pelindungni berteriak dengan marah. Aura mengerikannya menekan Ye Ao Hun dengan kuat. Jika Feng Wu Chen membunuh tuan muda di depannya, bukankah negara dewa roh neraka akan ditertawakan karena tidak kompeten. Engah. Menghadapi aura mengerikan dari caotik heavenly master, Ye Ao Hun tidak tahan dan memuntahkan setegup darah. Mati kau. Feng Wu Chen menatap pelindungni dengan dingin. 4053 Feng Wu Chen, kerajaan ilahi roh neraka ada di wilayah suci. Apakah kau punya kemampuan untuk membunuhku? Pelindungni berkata dengan dingin, kau telah menghancurkan kekuatan di bawah kerajaan ilahi roh neraka. Aku membiarkanmu pergi, bukan karena aku takut padamu, tetapi karena aku tidak ingin berdebat denganmu. Beraninya kau membunuh orang di hadapanku. Kau tidak menganggapku penting, dan kau tidak menganggap kerajaan roh neraka penting. Kau mempermalukan kerajaan roh neraka. Memalukan. Feng Wu Chen berkata dengan dingin, apakah kerajaan ilahi roh neraka layak? Feng Wu Chen, jangan terlalu sombong. Pelindungni menggertakan giginya dan berkata dengan marah. Dia tidak tahan dengan sikap sombong Feng Wu Chen. Beraninya kau menyentuh orang-orangku. Bahkan jika Raja Surgawi datang hari ini, dia tidak akan bisa menyelamatkanmu. Feng Wu Chen berkata dengan keras. Aura pembunuh yang dingin dan mengerikan muncul dan membentuk badai. Kemanapun aura pembunuh itu lewat, rasanya menyesakan. Aura pembunuh yang mengerikan membuat Yan Wu Shuang dan Yan Yan Sui ketakutan. Mereka tidak pernah tahu bahwa Feng Wu Chen telah menjadi begitu menakutkan. Para penonton juga ketakutan dengan aura pembunuh Feng Wu Chen. Pelindungni melambaikan tangannya dan membubarkan badai aura pembunuh. Dia berkata dengan keras, Feng Wu Chen, nyawa Yeohun sekarang ada di tanganku. Kamu bisa mencobanya. Apakah kerajaan ilahi roh neraka mengira tidak ada seorang pun di aulah dewa pembunuh? Pada saat ini, aura kuat datang dari langit dan menutupi seluruh area. Suara sangguan King Yun yang garang terdengar. Tiupan, tiupan, tiupan. Puluhan kaisar dewa caotik dari kerajaan ilahi roh neraka memuntahkan darah dan terluka parah. Puncak tahap kelima Master Surgawi yang kacau. Sangguan King Yun, pelindungni mengerutkan kening dan melihat kesumber suara. Tuan aulah pembunuh dewa sangguan King Yun. Para penonton kembali ketakutan. Aulah dewa pembunuh merupakan kekuatan terkuat di wilayah suci di bawah istana ilahi yang kacau. Kekuatan sangguan King Yun benar-benar mengerikan. Tuan muda balai, serahkan orang ini padaku. Suara sangguan King Yun terdengar penuh hormat. Auranya yang mengerikan telah mengunci pelindungni. Begitu sangguan King Yun mengucapkan kata-kata ini, para penonton ketakutan hingga jantung mereka berdebar kencang dan mereka ketakutan di tempat. Bahkan sangguan King Yun harus memanggil Feng Wuchen sebagai tuan muda olah. Seberapa mengerikan identitas Feng Wuchen? Kekuatan benda tua ini sungguh tidak sederhana. Pelindungni mengerutkan kening dan berpikir dalam hati. Dia sudah merasakan tekanan yang sangat besar. Pelindungni, jangan khawatir tentang hal lain. Tahan saja sangguan King Yun. Kau bukan tandingannya. Jangan melawannya secara langsung. Serangan diam-diam pelindung ini telah berhasil. Mundurlah segera. Suara berwibawa pelindung Tian Han terdengar. Pelindung Tian Han saat ini bersembunyi di domain primal chaos. Feng Wuchen tidak menyadari keberadaannya. Iya, penjaga agung. Jawab penjagani dengan hormat dan menatap sangguan King Yun dengan ekspresi serius. Karena tujuannya adalah untuk menghentikan sangguan King Yun, pelindungni tidak perlu khawatir. Apakah menurutmu dia bisa menyelamatkanmu? Feng Wuchen melirik ke arah Tuhan Muda Ola Istana Abadi Mistik dan bertanya dengan dingin. Kepala Balai Muda Istana Abadi Mistik tidak berani kentut. Dia tentu berharap para ahli dari negara Dewa Roh Neraka dapat menyelamatkannya. Namun, Feng Wuchen ada tepat di depannya dan dapat membunuhnya kapan saja. Dia tidak bisa menyelamatkanmu. Dia tidak hanya tidak bisa menyelamatkanmu, tetapi dia juga akan mati. Sayang sekali kau tidak akan bisa melihatnya. Feng Wuchen berkata dengan dingin. Kata-katanya dingin dan penuh dengan niat membunuh yang kuat. Tubuh Tuhan Muda Istana Abadi Mistik bergetar. Ia begitu ketakutan hingga seluruh tubuhnya gemetar. Matanya yang ketakutan dipenuhi air mata. Ia ingin memohon belas kasihan tetapi tidak bisa berkata apa-apa. Ledakan. Begitu dia selesai berbicara, Feng Wuchen meninju tanpa ampun. Dengan ledakan keras, Master Muda Istana Abadi Mistik langsung terbunuh. Kepala Balai Muda Istana Abadi Mistik tercengang. Dia melihat putranya terbunuh tetapi tidak berani kentut. Melihat sangguan King Yun, Feng Wuchen tersenyum tipis dan berkata, Ketua Ola Sangguan, silakan lakukan apa yang kau inginkan. Jika kau ingin membunuhku, lakukan saja. Tidak perlu khawatir. Bagaimanapun, bangsa Dewa Roh Neraka ikut campur dalam urusanku. Mereka lah yang mengambil langkah pertama. Jika bangsa Dewa Roh Neraka ingin mati, maka datanglah padaku. Balahan patuh, sangguan King Yun berkata dengan hormat. Feng Wuchen, beraninya kau meremehkan bangsa Dewa Roh Neraka. Wajah pelindung ni berubah jahat saat dia menggertakkan giginya. Dia tidak sabar untuk menelan Feng Wuchen hidup-hidup. Feng Wuchen mengangkat bahu dan mencibir, bangsa Dewa Roh Neraka tidaklah sehebat itu. Feng Wuchen ingin memprovokasi pelindung ni dan membuatnya kehilangan akal sehatnya. Begitu mereka bertarung, sangguan King Yun pasti akan mampu menekannya. Pada saat itu, bangsa Dewa Roh Neraka pasti akan mengirimkan ahli yang lebih kuat. Dia bahkan mungkin dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk menimbulkan kerusakan besar atau bahkan menghancurkan bangsa Roh Ilahi Infernal. Selama ada kesempatan, Feng Wuchen tidak akan melewatkannya. Berdengung, berdengung. Sangguan King Yun mengeluarkan kekuatan Dewa yang mengerikan, menyebabkan ruang bergetar hebat dan runtuh. Pemandangan itu sangat menakutkan. Pelindung ni tidak mau menyerah pada saingan cintanya dan juga meledak dengan seluruh kekuatan ilahinya. Ledakan. Detik berikutnya, sangguan King Yun tiba-tiba menginjak kehampaan dan meledak seperti kilat dengan gemuruh yang kuat. Auranya agung dan luas, memberi orang perasaan tak terkalahkan. Sangat cepat. Kekuatan tempur benda tua ini sudah mendekati primal Chaos Heavenly Venerable tahap ke-6. Wajah pelindung ni sangat serius. Pelindung ni memang tidak ingin berhadapan langsung dengan sangguan King Yun, tetapi sangguan King Yun telah menyerang dengan sekuat tenaga dan aura mengerikan telah menguncinya. Sulit untuk menghindarinya. Pelindung ni tidak banyak berpikir. Dia mengeluarkan artefak abadi kekacauannya dan meningkatkan kekuatan tempurnya lagi. Segera, dia melesat maju, tidak mau kalah. Ledakan. Berdengung. Berdengung. Dalam sekejap mata, sangguan King Yun dan pelindung ni menghantamkan telapak tangan mereka dengan ganas. Terlebih lagi, itu adalah dampak dari telapak tangan kekuatan dewa yang mengerikan. Ledakan. Sebuah ledakan yang mengguncang bumi terdengar. Kekuatan penghancur dari tabrakan itu menyapu dengan keras dengan kekuatan yang tak terhentikan. Para kultifator di sekitar yang menyaksikan pertempuran itu begitu ketakutan hingga mereka mundur ketakutan. Bahkan jiwa mereka telah meninggalkan tubuh mereka. Betapa dahsyatnya kekuatan dewa. Kekuatan ilahi kuno pelindung ini benar-benar sulit untuk dilawan. Pelindung ni terkejut. Kekuatan ilahinya ditekan secara paksa, dan rasa sakit yang menyengat datang dari lengannya. Hanya ini yang kau miliki. Tanya sangguan King Yun dengan galak. Kekuatan ilahinya yang mengerikan terus-menerus meledak. Sangguan King Yun menyerang dengan sekuat tenaga. Pelindung ni tidak mampu menahannya. Wajah pelindung ni berubah. Jelas, itu melelahkan. Sepertinya dia tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Hancurkan. Sangguan King Yun meraung marah. Dia dengan paksa menyebarkan kekuatan ilahi pelindung ni dan langsung melesat keluar. Apa? Wajah pelindung ni berubah drastis. Ledakan. 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 Fiyuh. Sangguan King Yun berturut-turut melancarkan beberapa pukulan ke dada pelindung ni, menyebabkan pelindung ni muntah darah dan terpental. Formula kekacauan primal. Pedang petir. Pada saat yang sama, sangguan King Yun mengeluarkan kekuatan ilahi berkekuatan petir. Ia menyatukan kedua telapak tangannya dan memisahkannya. Seketika, pedang energi terbentuk. Pedang itu dipenuhi dengan kekuatan yang sangat mengerikan. Desir. Berdengung. Berdengung. Sangguan King Yun melambaikan tangannya. Pedang energi setebal lengan itu meledak. Dalam sekejap mata, pedang itu berubah menjadi ukuran seratus ribu kaki. Ruang dalam jarak seratus ribu kaki itu bergetar hebat. Pedang tunder celap yang mengerikan itu memiliki dampak visual yang sangat kuat. Pedang itu membuat para kultifator yang menyaksikannya ketakutan. Melihat sikap sangguan King Yun yang ganas, dia benar-benar ingin membunuh pelindung ni. 4054 Pelindung ni, hati-hati. Puluhan kaisar dewa kekacauan berteriak panik. Brengsek. Benda tua terkutuk ini. Sungguh kejam. Pelindung ni menggertakan giginya dan menatap pedang energi yang mengerikan itu dengan ekspresi ganas. Menghadapi pedang dewa energi mengerikan milik sangguan King Yun, pelindung ni merasakan tekanan luar biasa. Kekuatan mengerikan ini benar-benar bukan sesuatu yang dapat ditahan oleh pelindung ni. Jika pelindung ni terkena, bahkan jika dia tidak mati, dia pasti akan lumpuh. Seperti yang diharapkan dari Hallmaster Sangguan, dia memang sangat kuat. Melihat pedang energi yang mengerikan itu, Feng Wuchen tak kuasa menahan diri untuk memuji, seorang Chaos Heavenly Venerate tingkat kelima biasa jelas bukan tandingan Hallmaster Sangguan. Yan Wushuang berkata dengan sungguh-sungguh, kekuatan suci Master Aula Sangguan telah sepenuhnya menekan pelindung itu. Kakak Feng, dia sudah mati. Kata Yan Jingsui, dia pasti tidak akan mampu menahan kekuatan dewa mengerikan milik Hallmaster Sangguan. Itu mungkin tidak terjadi. Feng Wuchen menggelengkan kepalanya dan berkata, bangsa Dewa Roh Neraka tidak akan membiarkan pelindung yang kuat terbunuh. Lagi pula, tidak mudah untuk mendidik seorang ahli Chaos Heavenly Venerate. Kakak Feng, apakah maksudmu negara Dewa Roh Neraka akan mengirimkan ahli yang lebih kuat lagi? Tebak Yan Jingsui. Feng Wuchen menganggup dan berkata sambil tersenyum, Tentu saja. Seperti yang diharapkan. Pelindung Sang, sekarang saatnya bagimu untuk bertindak. Perintah pelindung Tian Han. Ya, pelindung Sang menjawab dengan hormat. Detik berikutnya, pelindung Sang tiba-tiba muncul dengan pedang abadi kekacauan di tangannya dan kekuatan suci yang tak tertandingi meledak. Alam surgawi kekacauan tingkat ke-6. Sangguan King Yun mengerutkan kening. Dia benar-benar datang. Feng Wuchen mencibir dan berkata, Aku tahu bahwa seorang ahli yang lebih kuat akan mengambil tindakan. Orang ini sangat kuat. Dia jauh lebih kuat dari Master Aula Sangguan. Yan Wushuang terkejut dan wajahnya menjadi semakin pucat. Pelindung Sang mengayunkan pedangnya dan bayangan pedang hijau langsung menebas pedang energi Sangguan King Yun. Pedang energi yang panjangnya ratusan ribu kaki langsung terpotong menjadi dua. Ledakan, ledakan. Berdengung-berdengung. Pedang energi yang terbelah menjadi dua meledak, dan energi yang mengerikan menyapu tanpa kendali. Saat dia menghunus pedangnya, kekuatan ilahinya berlipat ganda. Selain itu, dia mampu mengalahkan pedang petirku hanya dengan semburan ki pedang. Domen dao pedang orang ini sangat tinggi. Sangguan King Yun diam-diam terkejut. Dia tidak menyangka kerajaan ilahi roh neraka memiliki ahli seperti itu. Serangan pedang ki, Feng Wuchen juga cukup terkejut. Pedang ki, ekspresi Yan Wushuang dan Yan Yishui berubah drastis pada saat yang sama. Setelah riak energi dari ledakan menghilang, sosok pelindung Sang muncul di depan semua orang. Feng Wuchen tidak mengaktifkan kekuatan sucinya. Pelindung Sang sudah muncul. Para pengawal abadi perang juga belum menunjukkan diri. Tampaknya mereka tidak bersembunyi dalam kegelapan. Sudah saatnya aku bertindak, pikir pelindung Tian Han. Pelindung Tian Han telah memastikan bahwa tidak ada pengawal dewa perang yang melindungi Feng Wuchen dalam kegelapan. Ini adalah kesempatan bagus baginya untuk bergerak. Terima kasih banyak, pelindung Sang. Pelindung ini mengungkapkan rasa terima kasihnya. Pada saat yang sama, ia mengeluarkan ramuan penyembuh dan meminumnya. Ketua Ola Sangguan, tidak semudah itu membunuh pelindung kerajaan ilahi roh nerakaku. Itu mustahil dengan kekuatanmu. Pelindung Sang berbicara dengan dingin dengan sedikit nada menghina dalam kata-katanya. Aura mengerikan dari penguasa surgawi caotik tingkat ke-6 mengunci Sangguan King Yun. Pelindung Sang melanjutkan, Tuan Ola Sangguan, aku akan menjadi lawanmu. Sangguan King Yun merasakan tekanan kuat itu dan berkata sambil mengerutkan kening dengan kekuatan kepala Ola ini. Sebelum Sangguan King Yun sempat menyelesaikan perkataannya, Feng Wuchen memotongnya. Apakah sulit untuk membunuh pelindung kerajaan ilahi roh neraka? Feng Wuchen, aku tahu kau memiliki kekuatan ilahi yang dahsyat. Namun, kau mungkin tidak mampu melakukannya. Jangan remehkan kekuatan kerajaan ilahi roh neraka. Jika kau tidak memiliki kekuatan ilahi yang dahsyat, kau hanyalah seekor semut di mata kerajaan ilahi roh neraka. Pelindung Sang berbicara dengan dingin dan menatap Feng Wuchen dengan dingin. Feng Wuchen mencibir dengan nada menghina. Apakah kerajaan ilahi roh neraka sangat kuat? Ketika mereka baru saja dilepaskan dari segel, ketiga kerajaan ilahi itu memang sangat kuat. Namun, tampaknya mereka tidak sekuat itu. Mungkin kerajaan ilahi roh neraka tidak sekuat itu di matamu. Pada saat ini, suara yang menusuk tulang tiba-tiba terdengar dari belakang Feng Wuchen. Penguasa surgawi caotik tahap ke-9. Ekspresi Feng Wuchen berubah drastis saat dia merasakan bahaya yang kuat. Ledakan. Hah. Bayangan hitam muncul tanpa suara dan menghantam punggung Feng Wuchen dengan telapak tangan yang ganas. Kekuatan ilahi yang mengerikan itu menyebabkan Feng Wuchen memuntahkan darah. Dia terluka parah di tempat. Oh tidak. Feng Wuchen berkata dalam hatinya. Ruang domain yang kacau. Feng Wuchen sudah menduga bahwa pelindung Tianhan bersembunyi di ruang domain kekacauan. Kalau tidak, dia pasti sudah merasakannya. Kakak Feng. Kepala balai muda. Pemandangan yang tiba-tiba itu membuat sangguan King Yun, Yan Wushuang, dan yang lainnya ketakutan. Banyak pembudidaya yang menyaksikan juga tercengang karena ketakutan. Ternyata ada ahli dewa surgawi caotik tingkat ke-9 yang bersembunyi dalam kegelapan. Tuan muda balai. Teriak sangguan King Yun. Ledakan. Pelindung Tianhan melirik dengan dingin. Kemudian, dia melambaikan tangannya dan dengan suara ledakan, dia mengirim sangguan King Yun terbang dengan kekuatan yang mengerikan. Memang, tidak ada pengawal perang ilahi yang melindunginya dalam kegelapan. Sepertinya Feng Wuchen terlalu sombong. Pelindung Tianhan merasa lega. Feng Wuchen, tidak peduli seberapa kuat kekuatan ilahimu, mustahil bagimu untuk menggunakannya secara instan. Sekarang setelah kamu terluka parah, kamu bahkan tidak memiliki kekuatan untuk menggunakannya. Pelindung Tianhan berkata tanpa ekspresi. Suaranya dingin menusuk tulang. Dengan itu, pelindung Tianhan menghilang bersama Feng Wuchen. Pelindung Tianhan telah berhasil. Ayo pergi. Pelindung Sang mengirimkan transmisi suara dan pergi dengan cepat. Pelindung Nidan Kaisar Dewa Cautik lainnya yang terluka parah juga menghilang dalam sekejap. Ini buruk. Sangguan King Yun merasa cemas dan segera mengirimkan transmisi suara. Pena Tua Agung, sesuatu telah terjadi. Tuan Muda Balai telah ditangkap oleh para ahli dari Kerajaan Ilahi Roh Neraka. Apa Tuan Muda Ola telah ditangkap? Dia Ola Kaisar Dewa Kekacauan. Kaisar Langit Kuno begitu ketakutan hingga tubuhnya gemetar. Dia segera mengirimkan transmisi suara. Sangguan King Yun, apa yang sedang terjadi? Mengapa Kerajaan Ilahi Roh Neraka menyerang Tuan Muda Balai? Kalau terjadi apa-apa pada Tuan Muda Balai, aku akan membunuhmu lebih dulu. Melihat Kaisar Langit Kuno tiba-tiba marah dan panik, Nih Wuhun bertanya dengan bingung, Tetua Agung, apa yang terjadi? Tuan Muda Balai telah ditangkap oleh Kerajaan Ilahi Roh Neraka. Kaisar Langit Kuno berkata dengan muram. Apa? Nih Wuhun dan Suge King Feng tercengang. Kerajaan Ilahi Roh Neraka ingin mati. Beraninya mereka menyerang Tuan Muda Balai. Wajah Kius Hui Tianying penuh dengan keterkejutan dan ketidakpercayaan. Pena Tua Agung, yang menyerang Tuan Muda Balai adalah penguasa surgawi caotik tingkat ke-9. Kami tidak dapat menyelamatkan Tuan Muda Balai tepat waktu. Sangguan King Yun mengirimkan transmisi suara dengan hormat. Huff, Kerajaan Ilahi Roh Neraka, kamu sedang mencari kematian. Kaisar Langit Kuno sangat marah dan memerintahkan dengan marah. Semua penguasa surgawi caotik dan Kaisar Dewa Caotik di Istana Ilahi Chaos, dengarkan. Segera kumpulkan Istana Ilahi Kekacauan. 4055 Penjaga Tianhan, itu pasti dia. Jenderal Xiao Yao, yang bersembunyi di kegelapan, segera melaporkan, Raja, Feng Wuchen telah ditangkap oleh penegak hukum Tianhan. Tidak ada pengawal Dewa Perang yang melindungi Feng Wuchen dalam kegelapan. Apa, penjaga Tianhan menangkap Feng Wuchen? Ekspresi penguasa tanpa bulan berubah drastis. Dia mengirimkan transmisi suara marah. Mengapa kamu tidak menghentikannya? Tuanku, kekuatan suci Feng Wuchen sangat mengerikan. Aku pikir Feng Wuchen bisa menahannya, tetapi aku tidak menyangka pelindung Tianhan bisa menang dengan mudah, Jenderal Riang itu melaporkan dengan hormat. Sialan, penguasa tanpa bulan sangat marah. Dia menggertakan giginya dan berkata, Feng Wuchen telah ditangkap oleh bangsa Dewa Roh Neraka. Bangsa Dewa Roh Neraka menangkap Feng Wuchen. Di aula utama, penasihat negara, para pangeran, dan para menteri semuanya terkejut. Ekspresi penguasa tanpa bulan itu menakutkan. Dia tidak bisa menahan diri untuk melepaskan aura pembunuhnya. Dia ingin segera bergegas ke negara Dewa Roh Neraka. Penasihat negara mengerutkan kening dan merenung sejenak. Kemudian, dia berkata dengan sungguh-sungguh, Tuanku, Jenderal mengatakan bahwa kekuatan ilahi Feng Wuchen sangat mengerikan. Mungkin bukan hal yang baik bagi bangsa Dewa Roh Neraka untuk menangkap Feng Wuchen. Penasihat negara, jika mereka menangkap Feng Wuchen, mereka dapat menukarnya dengan leluhur Dao Jiu Suan. Penguasa tanpa bulan merasa cemas. Namun, dia berhenti di tengah kalimat. Penguasa tanpa bulan tampaknya telah memikirkan sesuatu. Ia berkata dengan serius, Penasihat negara, apakah maksudmu leluhur Dao Jiu Suan mungkin akan mengingkari janjinya? Ia, Sang Jenderal berkata bahwa ada yang salah dengan leluhur Dao Jiu Suan. Dia mungkin tidak akan menyerahkan kekuatan ilahi jalan agungnya. Dengan kekuatan leluhur Dao Jiu Suan, bangsa ilahi Roh Neraka tidak dapat melakukan apapun padanya. Penasihat negara itu mengangguk. Penguasa tanpa bulan mengerutkan kening dan bertanya dengan ragu, apakah leluhur Dao Jiu Suan benar-benar akan melakukannya? Bangsa Dewa Roh Neraka Jika kau ingin mati, aku akan memenuhi keinginanmu. Kaisar Langit Kuno meraung ke arah Bangsa Dewa Roh Neraka. Seluruh alam kekacauan dapat mendengarnya dengan jelas. Aura mengerikan dari puncak Chaos Empirean tingkat 9 langsung menyapu seluruh Chaos Realem, mengintimidasi semua faksi dan kultifator di Chaos Realem. Kekuatan ilahi Kuno yang sangat mengerikan tampaknya menutupi seluruh kekosongan alam caotik, menyebabkan banyak kultifator merasakan tekanan yang mengerikan dan tak berujung. Amarah Raja Surgawi Kuno pasti dapat mengguncang alam kekacauan. Kerajaan Roh Neraka Di Aula Utama, Kaisar Bangsa Roh Neraka mencibir dan berkata, Feng Wuchen sudah berada di tangan Bangsa Roh Neraka. Apakah menurutmu aku takut dengan kuil kekacauan? Yang mulia, saya sudah mengirim pesan kepada leluhur Dao Jiu Suan. Dia akan segera datang, kata penasihat Kekaisaran Roh Neraka dengan hormat. Sangat bagus. Kaisar Bangsa Yan Hun mencibir, leluhur Dao Jiu Suan, Feng Wuchen sudah ada di tanganku. Aku ingin melihat apa yang sedang kau lakukan. Feng Wuchen sekarang berada di Aula Istana Kerajaan Ilahi Roh Neraka. Luka-lukanya sangat serius. Kekuatan ilahi yang mengerikan milik pelindung Tianhan saat ini sedang menekan Feng Wuchen. Kerajaan Roh Neraka memang kuat. Mereka memiliki banyak yang mulia surgawi, pikir Feng Wuchen dalam hati sambil melihat Kaisar Negara Roh Neraka, penasihat Kekaisaran, dan yang lainnya. Feng Wuchen, kau tidak menyangka bahwa kau juga akan jatuh ke tanganku, kan? Kaisar Bangsa Roh Neraka mencibir dengan gembira saat dia berjalan mendekat. Feng Wuchen yang terluka parah mencibir dan berkata, memang, kamu tidak menyangka. Tapi sekarang aku yakin bahwa Kerajaan Ilahi Roh Neraka benar-benar ingin membunuhku. Semua kesalahpahaman sebelumnya adalah omong kosong. Kaisar Bangsa Roh Neraka berkata dengan garang, kau benar. Kerajaan Ilahi Roh Neraka telah lama mengawasimu secara diam-diam. Hari ini, mereka akhirnya memiliki kesempatan untuk bertindak. Lalu, Feng Wuchen mencibir dan bertanya tanpa rasa takut. Kau akan segera tahu. Kaisar Bangsa Roh Neraka mencibir seolah-olah dia sudah mengendalikan semuanya. Kerajaan Ilahi Roh Neraka, jika tuan muda kehilangan sehelai rambut pun, aku akan membuat Kerajaan Ilahi Roh Neraka lenyap sepenuhnya. Raja Surgawi Kuno meraung. Raungan Raja Surgawi Kuno bergema di tiap sudut alam caotik. Kekuatan dan pembudidaya yang tak terhitung jumlahnya menjadi takut setengah mati. Di Kerajaan Ilahi yang kacau. Di Aula Utama, Kaisar alam caotik mengerutkan kening dan berkata, apakah Kerajaan Ilahi Roh Neraka membunuh Feng Wuchen. Sudah berakhir, Kerajaan Roh Infernal pasti akan mendapatkan Kekuatan Ilahi Jalan Agung jika mereka menangkap kita. Saat itu, mereka akan dapat merasakan Kekuatan Ilahi Tertinggi yang kacau. Kita tidak akan punya kesempatan. Seorang pangeran berkata dengan putus asa. Kaisar, apa yang harus kami lakukan? Seorang Menteri bertanya dengan cemas. Kaisar, Kerajaan Roh Ilahi sedang menggali kubur mereka sendiri. Tidak ada jalan untuk kembali. Penasihat Kekaisaran alam caotik berkata dengan panik, wajah tuanya pucat. Kaisar alam caotik tampak sangat serius. Dia tidak tahu apakah hasil ini baik atau buruk bagi Kerajaan Ilahi Caotik. Bagaimana Kerajaan Ilahi Roh Neraka berhasil? Bukankah pengawal Perang Ilahi melindungi Feng Wuchen? Dengan kekuatan Ilahi Feng Wuchen yang mengerikan, Kerajaan Ilahi Roh Neraka tidak dapat menangkap Feng Wuchen. Kaisar Ling Yun bingung. Pada saat yang sama, di Istana Ilahi yang kacau. Wus, wus. Dalam waktu kurang dari satu menit setelah perintah diberikan, para ahli dari empat wilayah utama alam caotik dan kekuatan di bawah Istana Ilahi Caotik berkumpul. Puluhan ribu orang berkumpul di alun-alun Istana Ilahi yang kacau. Inilah kekuatan mengerikan dari Istana Ilahi yang kacau. Semuanya, dengarkan, teriak Kaisar Langit Kuno. Tetua Agung, harap tunggu. Suara binatang api Suan Caotik tiba-tiba terdengar. Feng Wuchen baru saja mengirimiku pesan. Jangan kirim siapapun. Kaisar Langit Kuno sedikit terkejut. Dia segera keluar dari aula dan bertanya kepada binatang api Suan Caotik, penjaga caotik, mengapa begitu? Jangan khawatir, kata binatang api Suan Caotik. Aku tidak tahu detailnya, tetapi kamu tidak perlu khawatir tentang keselamatannya. Penjaga Caotik, pergilah ke kerajaan Ilahi Roh Infernal segera. Jika sesuatu terjadi pada Tuan Muda, tidak ada dari kita yang bisa bertanggung jawab. Kaisar Surgawi Kuno berkata dengan cemas. Feng Wuchen pasti punya rencana. Dia tidak akan mati, kata binatang api Suan Caotik. Dia tidak khawatir tentang keselamatan Feng Wuchen. Sebaliknya, dia penasaran dengan rencana Feng Wuchen. Ini, Kaisar Langit Kuno merasa cemas dan tidak berdaya. Namun karena binatang api mendalam yang kacau berkata demikian, Kaisar Langit Kuno hanya bisa membiarkannya begitu saja. Ia berharap tidak akan terjadi apa-apa pada Feng Wuchen. Di ruang misterius. Kerajaan Ilahi Roh Neraka telah menangkap Feng Wuchen dan menunggu ku untuk membawa kekuatan ilahi jalan agung untuk dipertukarkan, kata leluhur Dao Jiu Suan ringan. Sosoknya diam-diam muncul di ruang leluhur Caotik. Leluhur Caotik perlahan membuka matanya dan berkata dengan tenang, Aku masih tidak percaya padamu. Leluhur Caotik, sebaiknya kau tidak memaksaku melakukannya. Kau harus tahu bahwa mudah bagiku untuk membunuhmu dan mengambil kekuatan ilahi jalan agung. Leluhur Dao Jiu Suan tersenyum tipis. Kata-katanya yang tampak tenang mengandung dominasi yang tidak perlu dipertanyakan lagi. Leluhur Dao Jiu Suan marah karena leluhur Caotik ingin menarik kembali kata-katanya. Leluhur Dao Jiu Suan, kuakui aku tidak sebanding denganmu, Tetapi kau bilang membunuhku itu mudah. Kau terlalu meremehkanku, kata leluhur Caotik dengan dingin. Aura mengerikan dari dewa tertinggi meletus. Leluhur Caotik juga memiliki sifat pemarah. Penghinaan leluhur Dao Jiu Suan benar-benar membuatnya tidak senang. Apa? Apakah kau berencana untuk menjadi musuhku? Wajah tua leluhur Dao Jiu Suan menjadi gelap. Kekuatan ilahi yang kekacauan meletus, mencoba untuk menekan leluhur kekacauan. 4056 Wajah manusia suci kekacauan berubah marah. Leluhur Dao Jiu Suan, aku benar-benar tidak tahan dengan kesombonganmu. Kau selalu menganggap orang lain sebagai semut di matamu. Teriak leluhur Dao Hun Dun dengan marah, matanya berkilat merah. Berdengung. Kekuatan ilahi yang mengerikan meledak saat Dao Master Hun Dun berkata dengan marah, Bahkan jika aku bukan tandinganmu, beraninya kemeremehkanku dan memprovokasiku lagi dan lagi. Bahkan jika aku harus membakar tubuh ilahi tertinggiku, aku akan mengalahkanmu bersamaku. Leluhur Dao Jiu Suan akhirnya mengerti ketika dia melihat betapa marahnya leluhur Dao Hun Dun. Jadi itu alasannya. Leluhur Dao Jiu Suan menarik kembali kekuatan ilahi kekacauannya dan berhenti meremehkannya. Dia tersenyum tipis dan berkata, Orang suci kekacauan, aku menarik kembali apa yang kukatakan sebelumnya. Kau tidak perlu marah. Jelas, leluhur Dao Jiu Suan juga khawatir akan membuat marah orang suci keos. Jika orang suci keos benar-benar membakar tubuh ilahi tertingginya, leluhur Dao Jiu Suan akan terluka parah tidak peduli seberapa kuatnya dia. Aku hanya ingin menggunakan kekuatan ilahi jalan agung milikmu. Aku tidak ingin mengambilnya untuk diriku sendiri. Selama manusia suci kekacauan bersedia membantuku, aku dapat membantumu saat kau merebut kekuatan ilahi tertinggi kekacauan, kata leluhur Dao Jiu Suan sambil tersenyum. Manusia suci kekacauan menarik kembali kekuatan sucinya dan berkata dengan suara rendah, Leluhur Dao Jiu Suan, bukannya aku tidak bisa membantumu, tapi aku tidak punya hubungan denganmu dan aku tidak percaya padamu. Kekuatan ilahi jalur agung dapat merasakan keberadaan kekuatan ilahi tertinggi kekacauan primal. Begitu leluhur Dao Jiu Suan memperoleh kekuatan ilahi jalur agung, akan sulit bagi orang suci kekacauan primal untuk mengambilnya kembali. Dao Soverein primal chaos tidak percaya bahwa Dao Ancestor Jiu Suan tidak menginginkan primal chaos paramon divine power. Dia tidak percaya bahwa leluhur Dao Jiu Suan tidak peduli menjadi penguasa semua alam. Leluhur Dao Jiu Suan tersenyum tipis dan berkata, Orang suci kekacauan, kamu salah paham. Aku hanya butuh sedikit kekuatan ilahi jalan agung milikmu. Aku tidak menginginkan asal kekuatan ilahi jalan agung milikmu. Aku hanya menggunakannya untuk menipu kerajaan ilahi roh neraka. Dengan cara ini, kamu tidak perlu khawatir aku akan merebut kekuatan ilahi jalan agung milikmu, kan? Leluhur Dao Jiu Suan sudah menduga betapa mengerikannya kekuatan ilahi Feng Wuchen. Leluhur Dao Jiu Suan sama sekali tidak peduli dengan kekuatan ilahi primal chaos supreme. Kekuatan Dewa Dao Besar lebih rendah dibandingkan kekuatan Dewa Chaos, jadi leluhur Dao Jiu Suan semakin meremehkannya. Sedikit kekuatan ilahi jalan agung dapat menipu penguasa roh neraka. Tanya Orang suci kekacauan sambil mengerutkan kening. Bagaimana Raja dari Negara Roh Neraka tahu bahwa aku telah menyegelnya? Dia hanya bisa merasakan aura kekuatan suci jalan agung, kata leluhur Dao Jiu Suan sambil tersenyum tipis. Manusia suci kekacauan ragu-ragu sejenak, lalu segera memadatkan kekuatan suci jalan agung dan menyerahkannya kepada leluhur Dao Jiu Suan. Terima kasih atas bantuanmu, Tuan Chaos, Tetua Dao Jiu Suan berterima kasih padanya dan pergi dengan kekuatan suci jalan agung. Kerajaan Roh Neraka Di Aula Megah, Kaisar Negara Roh Neraka, pemimpin negara, dan pejabat tinggi lainnya mulai panik. Sudah satu jam, kenapa dia belum datang juga? Tanya Raja Bangsa Roh Neraka dengan cemas, seolah-olah dia khawatir akan ada masalah lagi. Raja, luka Feng Wuchen parah. Dia tidak bisa menggunakan kekuatan dewa. Dia tidak bisa lari. Pelindung Tianhan berkata dengan hormat. Kekuatan dewa miliknya telah menekan Feng Wuchen. Feng Wuchen bertanya dengan rasa ingin tahu, siapa yang kamu tunggu? Penasihat Kekaisaran Roh Neraka mencibir, Feng Wuchen, kau akan segera tahu. Begitu penasihat Kekaisaran Roh Neraka selesai berbicara, sesosok tua muncul di Aula Utama. Aura teror yang tak tertandingi menyebar dan sungguh menakjubkan. Para kultifator di Aula Utama, termasuk Raja dari Negara Roh Neraka, semuanya terkejut oleh aura ini. Alam Supremasi, kekuatan ilahi yang kacau. Kalau tidak salah, orang ini pastilah tetua Dao Jiu Suan. Feng Wuchen menebak dalam hatinya, dan dia sangat yakin. Guru, dia memang tetua Dao Jiu Suan. Dalam ingatanku, aku pernah melihatnya sebelumnya, tetapi dia belum berhasil mencapai alam Supremasi. Mata Dewa berkata dengan hormat. Penatua Dao Jiu Suan memang tidak sederhana. Auranya tidak jauh lebih lemah dari leluhur caotik, kata Long Senjian melalui telepati. Tetua Dao Jiu Suan memang tidak jauh lebih lemah dari leluhur caotik. Jika leluhur caotik tidak menggunakan kekuatan ilahi caotik, tidak akan mudah mengalahkan tetua Dao Jiu Suan. Penatua Dao Jiu Suan, aku telah menunggumu selama satu jam. Raja Bangsa Roh Neraka tersenyum tipis. Tetua Dao Jiu Suan melirik Feng Wuchen yang terluka parah, lalu melambaikan tangannya, dan kekuatan ilahi jalan agung yang tersegel terbang ke Raja Negara Roh Neraka. Segel, Raja Bangsa Roh Neraka sedikit mengernyit dan melirik tetua Dao Jiu Suan. Tetua Dao Jiu Suan berkata dengan ringan, kekuatan ilahi jalan agung ada di dalam segel. Dengan kekuatan Raja Bangsa Roh Neraka, menghancurkan segel itu adalah hal yang mudah. Itu memang ora kekuatan ilahi jalan agung. Feng Wuchen tersenyum dan berkata, Penatua Dao Jiu Suan berhasil merebut kekuatan ilahi jalan agung dari leluhur caotik. Dia memang kuat. Mendengar hal ini, wajah Raja Negara Roh Neraka dan penasihat kekaisaran berseri-seri karena kegembiraan. Raja Bangsa Roh Neraka tertawa gembira dan berkata, Dengan kekuatan ilahi jalan agung, penguasa semua alam akan menjadi milikku. Bangsa Dewa tanpa bulan dan Bangsa Dewa kacau akan diinjak-injak oleh Bangsa Roh Neraka selamanya. Jika kedua Bangsa Dewa itu tidak tunduk, aku akan menghancurkan mereka. Raja dari Negara Roh Neraka sangat gembira karena dia sepertinya telah melihat adegan dia menjadi penguasa semua alam dan menekan dua negara ilahi dan klanian. Penasihat kekaisaran Bangsa Roh Neraka tertawa gembira dan berkata, Raja benar. Ketika Tetua Dao Jiu Suan membantu merebut kekuatan ilahi yang kacau, penguasa semua alam pasti akan menjadi Bangsa Roh Neraka kita. Dengan kekuatan ilahi jalan agung di tangan, Bangsa Roh Neraka akan segera mampu merebut kekuatan ilahi caotik dan bersaing untuk menjadi penguasa semua alam. Saat Raja dari Negara Roh Neraka memperoleh kekuatan ilahi yang kacau, bahkan klanian pun tak akan ada di matanya. Raja dari Negara Roh Neraka berkata dengan sigap, Penjaga Tianhan, serahkan Feng Wuchen kepada Tetua Dao Jiu Suan. Tetua Dao Jiu Suan menatap Feng Wuchen lagi dan tersenyum tipis. Feng Wuchen, ikutlah denganku. Akhirnya aku mengerti. Feng Wuchen mencibir. Bangsa Roh Neraka berurusan denganku karena mereka ingin membuat kesepakatan denganmu. Mereka ingin menggunakan kekuatan ilahi jalan agung untuk bertukar denganku. Tujuan Bangsa Roh Neraka adalah kekuatan ilahi jalan agung untuk bersaing memperebutkan penguasa semua alam. Tetua Dao Jiu Suan, tujuanmu seharusnya adalah kekuatan ilahiku. Tetua Dao Jiu Suan tersenyum tipis dan berkata, Ya, tujuanku memang adalah kekuatan ilahimu. Bangsa Roh Neraka tidak memiliki kemampuan untuk mengendalikan kekuatan ilahimu. Mengambilnya secara paksa hanya akan membawa kehancuran mereka sendiri. Ketika Tetua Dao Jiu Suan mengatakan ini, wajah Raja Negara Roh Neraka dan penasihat kekaisaran berubah drastis. Apakah kekuatan ilahi Feng Wuchen benar-benar mengerikan? Mungkinkah bahkan Raja dari Negara Roh Neraka tidak mampu mengendalikan kekuatan ilahi Feng Wuchen? Apakah kekuatan ilahi Feng Wuchen benar-benar mengerikan seperti yang dikatakan Tetua Dao Jiu Suan? Jika benar, bukankah itu lebih kuat dari Chaotic Divine Power? Bahkan dapat bersaing dengan Chaotic Divine Power. Penasihat kekaisaran dari Negara Roh Neraka mengerutkan kening dalam-dalam. Apakah Tetua Dao Jiu Suan berpikir bahwa kau dapat mengendalikan kekuatan ilahiku? Feng Wuchen menatap Tetua Dao Jiu Suan dengan senyum tak berbahaya di wajahnya. Tetua Dao Jiu Suan mencibir. Feng Wuchen, kamu sekarang terluka parah. Aku khawatir kamu bahkan tidak bisa menggunakan kekuatan ilahimu. Akan mudah bagiku untuk menelan kekuatan ilahimu. Oh, benarkah begitu? Feng Wuchen mencibir. Karena Tetua Dao Jiu Suan begitu percaya diri, mengapa kamu tidak mencobanya? 4057 Oh, coba saja. Leluhur Dao Jiu Suan sedikit terkejut. Ia lalu mencibir dan berkata, Feng Wuchen, aku penasaran dari mana kau mendapatkan keberanian dan kepercayaan dirimu. Feng Wuchen terluka parah dan kekuatan suci pelindung Tianhan telah menekannya. Dia tidak bisa melawan sama sekali. Namun, Feng Wuchen sama sekali tidak khawatir atau takut. Sebaliknya, dia penuh percaya diri. Hal ini membuat leluhur Dao Jiu Suan penasaran. Mungkinkah kekuatan suci Feng Wuchen tidak dapat dilahap? Leluhur Dao Jiu Suan tidak percaya bahwa dia tidak dapat melahap kekuatan suci Feng Wuchen dengan kekuatannya. Feng Wuchen, kamu terluka parah dan bahkan tidak bisa berdiri. Beraninya kamu bersikap sombong. Kamu pasti sudah lelah hidup, cibir penjaga Tianhan. Saya juga penasaran dari mana Anda mendapatkan rasa percaya diri itu. Mengapa? Apakah kamu masih menunggu kuil kekacauan untuk menyelamatkanmu? Penasihat kekaisaran roh neraka mencibir dan berkata, Leluhur Dao Jiu Suan ada di sini. Bahkan binatang api Keos Suan tidak dapat menyelamatkanmu. Bahkan leluhur Keos tidak memiliki kemampuan untuk melakukannya. Penasihat kekaisaran roh neraka mencibir dan berkata, Feng Wuchen, hidupmu bukan lagi urusan kami. Kamu sekarang berada di tangan leluhur Dao Jiu Suan. Tidak seorang pun di kuil Keos berani bertindak gegabuh. Kamu akan tahu konsekuensi bersikap sombong di depan leluhur Dao Jiu Suan. Feng Wuchen berdiri perlahan. Wajah pucatnya menampakkan senyum berbahaya. Dia mencibir dan berkata, Sepertinya kamu benar-benar berpikir bahwa kamu telah mengendalikanku. Kamu pikir aku terluka parah dan tidak bisa melawan. Melihat Feng Wuchen berdiri, wajah penjaga Tianhan berubah. Dia berkata dengan tidak percaya, Apa yang terjadi? Aku telah menekannya dengan kekuatan ilahiku. Bagaimana Feng Wuchen bisa berdiri? Ini tidak mungkin. Feng Wuchen, yang terluka parah, dapat mengabaikan penindasan kekuatan suci penjaga Tianhan. Apa yang sedang terjadi? Feng Wuchen terluka parah. Mustahil baginya untuk berdiri dan mengaktifkan kekuatan ilahinya. Mustahil baginya untuk tidak ditekan oleh kekuatan ilahi pelindung Tianhan. Seru penasihat kekaisaran roh neraka. Cedera Feng Wuchen pulih dengan cepat. Bagaimana ini mungkin? Raja Bangsa Roh Neraka membelalakan matanya karena terkejut. Bahkan leluhur Dao Jiu Suan menatap Feng Wuchen dengan kaget. Wajah tuannya dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Sekalipun dia memiliki kekuatan suci kekacauan utama, mustahil baginya untuk mengabaikan kekuatan suci seorang primal Chaos Heavenly Venerate tingkat 9 saat dia terluka parah. Feng Wuchen tidak hanya tidak tertekan, tetapi luka-luka seriusnya juga pulih dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Pemandangan ajaib ini mengejutkan semua orang terkemuka di aula itu. Situasi seperti itu benar-benar tidak pernah terdengar. Semua orang memandang Feng Wuchen seolah-olah mereka sedang melihat monster. Sementara semua orang masih sok, luka-luka Feng Wuchen telah pulih sepenuhnya. Menekan aku, kau ingin menindasku hanya dengan kekuatan dewa kuno milikmu. Kau meremehkan kekuatan keilahianku. Feng Wuchen tersenyum dingin. Ia menatap pelindung Tianhan dan bertanya, juga, kapan kau merasa bahwa kau menekanku? Apa? Wajah pelindung Tianhan berubah dan dia berkata dengan kaget, kau, kau berpura-pura selama ini. Feng Wuchen tersenyum dingin dan berkata, bahkan orang bodoh pun tahu bahwa kekuatan suci yang diinginkan leluhur Dao Jiu Suan sangatlah kuat. Bagaimana kekuatan sucimu bisa menekanku? Kekuatan ilahi yang mengerikan milik pelindung Tianhan memang telah menekan Feng Wuchen, tetapi dia tidak merasakannya. Feng Wuchen terluka parah dan tidak bisa bergerak. Pelindung Tianhan mengira dia sedang menekan Feng Wuchen. Raja Bangsaroh neraka memandang pelindung Tianhan. Pelindung Tianhan tercengang dan tidak bisa berkata apa-apa. Tidakkah kau pikir itu aneh? Feng Wuchen tersenyum dingin dan berkata, kuil kekacauan tahu bahwa kamu telah menangkapku. Mengapa tidak ada seorang pun yang datang? Kuil Chaos tidak takut pada rasian. Mengapa mereka takut pada Bangsaroh Infernal? Raja Bangsaroh neraka terkejut. Raja Bangsaroh neraka terkejut dan bertanya, apakah ini idemu? Feng Wuchen mengangkat bahu dan tersenyum dingin. Apa lagi yang bisa terjadi? Kekuatan ilahi garis keturunannya meledak dan mengunci pelindung Tianhan, menekannya tanpa ampun. Engah. Kekuatan Dewa Garis Keturunan yang mengerikan menyebabkan pelindung Tianhan muntah darah dan terluka parah. Kekuatan ilahi apakah ini? Pelindung Tianhan ketakutan. Dia adalah seorang caotik Heavenly Venerate tingkat 9, tetapi dia tidak bisa melawan sama sekali. Semua ahli di Aula itu terkejut. Pelindung Tianhan tidak dapat menahan kekuatan Dewa Feng Wuchen. Kekuatan ilahi garis keturunan. Raja Bangsaroh neraka dan yang lainnya berseru, wajah mereka penuh ketakutan. Kekuatan Dewa Garis Keturunan Feng Wuchen membuat mereka merasakan bahaya yang kuat. Ini harga yang harus kau bayar karena telah menyelinap ke arahku. Feng Wuchen tersenyum dingin. Feng Wuchen mencibir. Sejujurnya, aku tidak merasakan keberadaanmu saat kau bersembunyi di wilayah yang kacau. Aku tidak bisa menghindari serangan diam-diammu. Namun, saat itu, aku bisa saja menekan kekuatan Dewamu dan bahkan membunuhmu. Namun, aku tidak melakukannya. Mendengar ini, wajah Bangsaroh neraka dan Tuan Kekaisaran berubah lagi. Mereka menjadi lebih takut dan tampaknya menyadari keseriusan situasi. Feng Wuchen tidak mengirim para ahli kuil kekacauan, yang berarti Feng Wuchen tidak mengkhawatirkan keselamatannya sendiri. Karena dia tidak mengkhawatirkan keselamatannya sendiri, Bangsaroh neraka seharusnya khawatir. Dia bisa melukai pelindung Tianhan dengan parah hanya dengan kekuatan Dewa Garis Keturunannya saja. Aneh rasanya jika Bangsaroh neraka tidak khawatir. Feng Wuchen tersenyum dingin dan berkata, ada tiga alasan mengapa aku tidak melawan dan membiarkanmu membawaku kembali. Pertama, aku ingin melihat kekuatan Bangsaroh neraka. Kedua, aku ingin melihat apakah tebakanku benar. Sekarang tampaknya serangan Bangsaroh neraka terhadapku ada hubungannya dengan leluhur Dao Jiyusuan. Adapun alasan ketiga, Raja Bangsaroh neraka telah membuktikan bahwa Bangsaroh neraka benar-benar ingin membunuhku. Setelah mengatakan ini, tatapan mata Feng Wuchen berubah tajam dan kekuatan Dewa Garis Keturunan yang lebih mengerikan pun meledak. Leluhur Dao Jiyusuan, lakukanlah. Raja Bangsaroh neraka berkata cepat, hatinya dipenuhi dengan rasa gelisah yang kuat. Feng Wuchen tersenyum dingin dan berkata, leluhur Dao Jiyusuan tidak bisa melakukan apapun padaku. Wajah leluhur Dao Jiyusuan menjadi gelap dan dia mendengus dengan keras. Kekuatan ilahi yang kacau meledak dan mencoba menekan Feng Wuchen dengan paksa. Leluhur Dao Jiyusuan, Jangan buang-buang energimu. Aku sudah bilang kau tidak bisa melakukan apapun padaku. Kekuatan ilahimu yang kacau tidak bisa menekan kekuatan ilahiku. Feng Wuchen tersenyum dingin. Bagaimana ini mungkin? Mata leluhur Dao Jiyusuan membelalak. Di bawah tekanan kekuatan ilahi yang kacau, dia tidak merasakan apapun. Leluhur Dao Jiyusuan merupakan seorang ahli Dewa Paragon. Kekuatannya hanya kalah dari leluhur keos. Dengan basis kultivasi yang mengerikan, dia tidak bisa menekan kekuatan ilahi Feng Wuchen. Apakah kekuatan suci Feng Wuchen benar-benar kekuatan suci kuno? Leluhur Dao Jiyusuan terkejut dan menatap Feng Wuchen dengan ngeri. Aku akan mengurusnya nanti. Feng Wuchen menatap pelindung ni dengan dingin dan berkata, Apakah kamu ingat apa yang aku katakan kepadamu tadi? Pelindung ni menatap Feng Wuchen dengan ketakutan yang amat sangat. Tubuhnya gemetar tak terkendali dan matanya dipenuhi keputus asaan. Jika aku ingin membunuhmu, bahkan Dewa pun tidak akan mampu menyelamatkanmu. Feng Wuchen mencibir dan menekan pelindung ni dengan kekuatan ilahi garis keturunannya yang sombong dan menakutkan. 4.058. Pelindung ni menjadi sangat takut saat dia merasakan kekuatan garis keturunan Feng Wuchen yang luar biasa. Tekanan yang mengerikan itu membuat pelindung ni merasa seperti telah jatuh ke neraka tingkat ke-18, yang di sana hanya ada keputus asaan tanpa akhir. Raja Bang Saroh neraka dan guru besar ketakutan lagi. Wajah pucat mereka dipenuhi rasa takut. Ada apa dengan kekuatan garis keturunan Feng Wuchen? Mengapa tiba-tiba menjadi begitu menakutkan? Itu mendekati kekuatan ilahi kekacauan. Leluhur Dao Jiu Suan terkejut. Perlu diketahui bahwa kekuatan garis keturunan Feng Wuchen bahkan tidak sebanding dengan suku naga kekacauan. Leluhur Dao Jiu Suan ingin melarikan diri, tetapi dia tidak ingin melewatkan kesempatan ini. Hah! Pelindung ni sangat ketakutan. Dia dengan panik melepaskan kekuatan ilahinya, tetapi tidak ada perlawanan. Kekuatan itu langsung tersebar, dan dia memuntahkan seteguk darah. Kekuatan ilahi garis keturunannya menembus kekuatan ilahiku. Pelindung ni sangat ketakutan. Kekuatan ilahi yang dilepaskannya sama sekali tidak berguna. Raja, Guru Besar, selamatkan aku. Pelindung ni berteriak minta tolong dalam ketakutan dan keputus asaan. Menyelamatkanmu. Apakah Raja Bangsaroh Neraka dan yang lainnya lebih kuat dari dewa? Feng Wuchen mencibir dan melirik Raja Bangsaroh Neraka dan yang lainnya dengan jijik. Hanya dengan sekali pandang, Raja Bangsaroh Neraka dan yang lainnya merasa seolah-olah mereka disambar petir. Mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak gemetar. Sungguh penampilan yang mengerikan. Itu penampakan setan. Beranikah Raja Bangsaroh Neraka dan yang lainnya menyerang? Siapa yang tidak takut ditekan oleh kekuatan garis keturunan Feng Wuchen? Feng Wuchen mencibir dan bertanya, Raja Bangsaroh Neraka, apakah kau ingin mencoba? Lagipula, kamu memiliki begitu banyak chaos heavenly venerables. Kamu seharusnya tidak takut padaku, seorang master ilahi yang agung, kan? Raja Bangsaroh Neraka dan yang lainnya tidak berani kentut. Detik berikutnya, kekuatan garis darah yang lebih dahsyat meletus. Feng Wuchen tanpa ampun menekan pelindung ni sekali lagi. Tidak, Feng Wuchen, hentikan pelindung ni berteriak ketakutan dan putus asa. Ledakan. Sebelum pelindung ni bisa menyelesaikan kata-katanya, tiba-tiba terjadi ledakan, dan awan kabut darah menyebar di aula. Pelindung ni telah mati dan berubah menjadi abu. Aula itu sunyi senyap, wajah semua orang dipenuhi ketakutan. Semua orang sangat menyesal hingga usus mereka berubah menjadi hijau. Bangsaroh Ilahi Infernal telah memanggil iblis. Siapakah yang mampu menekan kekuatan garis keturunan yang begitu mengerikan? Dan ini bahkan bukan bagian paling mengerikan dari kekuatan suci Feng Wuchen. Leluhur Dao Jiu Suan, giliranmu. Feng Wuchen tertawa dingin, leluhur primal chaos tidak berani menyentuhmu, tetapi itu tidak berarti aku tidak berani menyentuhmu. Meskipun kultifasiku tidak sebaik milikmu, kekuatan dewaku dapat menekan kekuatan dewa chaos milikmu. Wajah tua leluhur Dao Jiu Suan tampak sangat muram. Dia menggertakan giginya dan berkata dengan marah, Feng Wuchen, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa aku tidak punya cara untuk menghadapimu? Feng Wuchen mengangkat bahu dan mencibir, jika kamu punya ide, gunakan saja. Jika aku mengerutkan kening, maka aku bukan Feng Wuchen. Dengan mengatakan itu, Feng Wuchen mengedarkan kekuatan dewa primordialnya, dan gelombang kekuatan dewa yang beberapa kali lebih kuat dari kekuatan dewa garis keturunannya meledak. Mendesis. Penguasa roh neraka dan yang lainnya terkesiap ngeri. Jantung mereka berdebar kencang, dan bola mata mereka hampir keluar dari rongganya. Kekuatan dewa ini bahkan lebih mengerikan daripada kekuatan garis keturunannya. Kekuatannya beberapa kali lipat lebih kuat, bahkan mungkin belasan kali lipat lebih kuat. Pelindung Tianhan berkata dengan ngeri. Dia ketakutan setengah mati. Penguasa roh neraka tercengang. Bagaimana ini mungkin? Kekuatan dewa macam apa ini? Kekuatan dewa saya telah ditekan, seolah-olah telah menghilang. Kekuatan dewa mengerikan macam apa ini? Aku tidak bisa menggunakan kekuatanku. Penguasa roh neraka dan para pangeran semuanya ketakutan setengah mati. Feng Wu Chen baru saja melepaskan kekuatan dewa primordialnya, tetapi penguasa roh neraka dan yang lainnya merasakan tekanan yang tak ada habisnya. Kekuatan dewa primordial dalam tubuh mereka ditekan, dan mereka bahkan tidak bisa merasakan keberadaan kekuatan dewa mereka sendiri. Seolah-olah kekuatan dewa purba tidak lagi berada di bawah kendali mereka. Mereka belum pernah melihat kekuatan yang begitu mengerikan sebelumnya. Ketakutan yang hebat dan rasa bahaya yang belum pernah terjadi sebelumnya menyerbu dalam hati mereka. Mereka tidak pernah merasakan hal ini, bahkan saat menghadapi leluhur primal chaos. Feng Wu Chen terlalu menakutkan. Mereka telah memprovokasi monster yang begitu jahat. Kekuatan dewa purba, leluhur Dao Jiu Suan ketakutan, itu benar-benar kekuatan dewa purba. Kekuatan dewa purba yang telah dicari guru selama bertahun-tahun kini berada dalam kepemilikan Feng Wu Chen. Leluhur Dao Jiu Suan sangat ketakutan hingga tubuhnya gemetar. Leluhur Dao Jiu Suan, apakah kamu siap? Feng Wu Chen bertanya sambil tersenyum dingin. Leluhur Dao Jiu Suan berkeringat dingin. Dia tidak punya waktu untuk berpikir. Dia melepaskan kekuatan dewa primordialnya dan meraung, domain kekacauan. Feng Wu Chen, chaos domain ku adalah void spirit level terkukur. Tidak peduli seberapa kuat pasukan dewamu, kau bisa melupakan tentang melarikan diri begitu kau memasuki chaos domain ku. Leluhur Dao Jiu Suan meraung. Inilah sebabnya leluhur Dao Jiu Suan tidak melarikan diri. Leluhur Dao Jiu Suan cukup percaya diri dengan domain kekacauan tingkat roh kekosongan miliknya. Begitukah, bibir Feng Wu Chen melengkung membentuk seringai berbahaya. Saat domain kekacauan tingkat roh kekosongan dilepaskan, sosok Feng Wu Chen langsung menghilang. Ketika Feng Wu Chen menghilang, penindasan dan pengekangan yang mengerikan dari kekuatan dewa primordial juga menghilang tanpa jejak. Di aula utama, kaisar negeri roh neraka dan yang lainnya menghela napas lega. Setelah mereka rileks, mereka merasa seolah-olah telah berjalan melewati neraka. Leluhur Dao Jiu Suan juga merasa lega. Domain kekacauan tingkat roh void memang tidak ditekan oleh kekuatan dewa primordial dan berhasil menjebak Feng Wu Chen. Leluhur Dao Jiu Suan, semua ini berkat domain kekacauan tingkat roh void milikmu. Kaisar negara roh neraka berkata dengan tergesa-gesa. Memikirkannya saja membuatnya merasakan ketakutan yang kuat. Leluhur Dao Jiu Suan, kekuatan dewa macam apa yang dimiliki Feng Wu Chen? Mengapa hal itu begitu menakutkan? Mungkinkah itu adalah pasukan dewa primordial? Kaisar negeri roh neraka bertanya dengan ngeri. Leluhur Dao Jiu Suan menggelengkan kepalanya dan berkata, itu bukan kekuatan dewa primordial. Aku tidak tahu kekuatan dewa macam apa itu. Leluhur Dao Jiu Suan, cepatlah dan hadapi Feng Wu Chen. Jangan biarkan dia kabur. Aku khawatir chaos domain tidak akan mampu menghalangi pasukan dewanya. Kaisar negeri roh neraka berkata dengan tergesa-gesa. Dia benar-benar khawatir Feng Wu Chen bisa kabur. Bagaimanapun juga, kekuatan dewa primordial terlalu mengerikan. Leluhur Dao Jiu Suan dengan paksa menekan rasa takut di dalam hatinya dan berkata, jangan khawatir. Domain kekacauan tingkat roh void lebih kuat dari yang kamu kira. Begitu Feng Wu Chen terperangkap, kecuali aku mati, dia tidak akan bisa melarikan diri. Namun, untuk berjaga-jaga, aku harus memikirkan cara untuk melahap pasukan dewa Feng Wu Chen sesegera mungkin. Aku tidak bisa memberinya kesempatan. Leluhur Dao Jiu Suan benar, kita harus melahap kekuatan dewa Feng Wu Chen sesegera mungkin. Ketika saatnya tiba, itu akan membantu negara roh neraka kita mendapatkan kekuatan dewa primordial. Kaisar negara roh neraka mengangguk. Leluhur Dao Jiu Suan tersenyum tipis dan berkata, jangan khawatir. Aku orang yang menepati janjiku. Leluhur Dao Jiu Suan, chaos domainmu tidak buruk. Domain itu sebenarnya memiliki begitu banyak primordial god force. Domain itu sempurna untuk ku kembangkan. Tawa dingin Feng Wu Chen tiba-tiba terdengar. Feng Wu Chen, masuklah ke chaos domainku. Kematian menantimu, kata leluhur Dao Jiu Suan dengan galak. 4059 Leluhur Dao Jiu Suan, dari mana kamu mendapatkan kekuatan ilahi kuno yang begitu murni? Feng Wu Chen bertanya dengan rasa ingin tahu, sama sekali mengabaikan ancaman pembunuhan dari leluhur Dao Jiu Suan. Feng Wu Chen mencobanya dan menyadari bahwa ia dapat langsung menyerap kekuatan ilahi primordial yang murni dan sangat besar. Tanpa perlu menyempurnakannya, bukankah ini memaksa Feng Wu Chen untuk meningkatkan kultifasinya? Feng Wu Chen tidak dapat menahan diri untuk bertanya karena penasaran, bagaimana kamu bisa langsung menyerap kekuatan ilahi purba yang begitu murni? Pada saat ini, Feng Wu Chen dengan gila-gilaan menyerap kekuatan ilahi kuno. Puluhan avatar roh primordial berhenti mengolah kekuatan jiwa mereka dan berlari keluar untuk menyerap kekuatan ilahi kuno. Feng Wu Chen berkata bahwa itu murni dan besar, cocok untuk dikultifasikan oleh para ahli dewa tertinggi. Jika bahkan para ahli dewa tertinggi dapat mengolahnya, Feng Wu Chen, seorang guru ilahi agung, akan lebih hebat lagi. Itu jelas merupakan obat mujarab yang hebat. Ini adalah kekuatan ilahi kuno yang ditinggalkan oleh guruku, jadi ini sangat murni. Suara bangga leluhur Dao Jiu Suan terdengar. Jadi itu adalah kekuatan ilahi kuno yang ditinggalkan oleh gurumu, guru leluhur Dao Surgawi. Tidak heran itu begitu murni dan besar. Sangat nyaman untuk menyerapnya. Feng Wu Chen tertawa gembira. Dengan gila-gilaan menyerap kekuatan ilahi kuno, kultifasi Feng Wu Chen juga meningkat pesat. Perasaan ini seperti seseorang yang memberinya pengalaman kultifasi. Dia tidak perlu berkultifasi sama sekali. Dia bisa langsung berkembang. Kultifasi saya meningkat sangat cepat. Apakah dia mencoba membantuku menerobos ke tingkat kaisar agung kekacauan? Feng Wu Chen sangat bersemangat. Meskipun tidak seseram mutiara ilahi penentang surga, kecepatannya jauh lebih cepat dari biasanya. Feng Wu Chen hendak menerobos ke level master ilahi agung kekacauan ketujuh. Leluhur Dao Jiu Suan mencibir. Feng Wu Chen, kekuatan ilahi kuno milikku memang sangat cocok untukmu meningkatkan kultifasimu. Tetapi sayangnya, kamu tidak akan hidup untuk menikmatinya. Jatuh ke tangan leluhur Dao Jiu Suan dan terperangkap di domain chaos. Sepertinya aku tidak akan bisa hidup. Kalau begitu, mengapa kau tidak membiarkanku menikmatinya sedikit lebih lama? Feng Wu Chen bertanya sambil tersenyum dingin. Sekarang, dia hanya peduli tentang kultifasi gila-gilaan dan tidak terancam sama sekali. Leluhur Dao Jiu Suan mendengus dingin. Ruang domain yang kacau tiba-tiba bergetar hebat. Pada saat yang sama, aura yang sangat mengerikan meletus. Jika orang lain, mereka pasti tidak akan mampu menahan aura dan tekanan mengerikan dari leluhur Dao Jiu Suan. Sayangnya, itu tidak bisa berbuat apa-apa terhadap Feng Wu Chen. Di hadapan kekuatan dewa purba, bahkan kekuatan dewa dan tekanan yang paling menakutkan pun tidak berguna, lenyap dalam sekejap. Feng Wu Chen tersenyum dingin, lalu memejamkan mata dan terus berkultifasi, terus menikmati sensasi peningkatan mengejutkan dalam kultifasinya. Sejumlah besar ki kuno yang murni akan sangat membantu kultifasiku di masa depan. Lagi pula, bahkan para supremes pun bisa berkultifasi. Feng Wu Chen mencibir dalam hatinya. Saat Feng Wu Chen berkultifasi, dia menyimpan sejumlah besar kekuatan dewa kuno murni ke dalam cincin dewa dan domain caotik miliknya. Kekuatan ilahi primordial murni yang ditinggalkan oleh guru leluhur Dao Surgawi lebih kuat daripada harta surgawi manapun. Terlebih lagi, itu adalah void spirit caotik domain. Ruangnya sangat luas, dan jumlah kekuatan ilahi primordial yang murni berada di luar imajinasi. Kesempatan yang bagus, dan diberikan kepadanya secara cuma-cuma. Bagaimana mungkin Feng Wu Chen tidak menginginkannya? Feng Wu Chen dan avatar roh primordialnya menyerapnya dengan gila-gilaan, begitu pula ruang domain yang kacau. Sejumlah besar kekuatan ilahi primordial murni menghilang dengan kecepatan yang mengerikan. Dia tidak tahu apakah leluhur Dao Jiu Suan telah menyadarinya. Raja Negeri Roh Neraka, aku permisi dulu. Leluhur Dao Jiu Suan berkata ringan, lalu menghilang. Setelah leluhur Dao Jiu Suan pergi, Raja Negeri Roh Neraka, Guru Kekaisaran, dan para pangeran serta menteri di Aula Utama merasa benar-benar lega. Dao leluhur Jiu Suan akhirnya membawa pergi Feng Wu Chen. Raja Negeri Roh Neraka berkata dengan lega, saya harap leluhur Dao Jiu Suan dapat melahap kekuatan dewa Feng Wu Chen sesegera mungkin. Raja Negeri Roh Neraka menepuk dadanya dan berkata dengan ketakutan, kekuatan dewa macam apa yang dimiliki Feng Wu Chen. Bahkan kekuatan dewa kekacauan leluhur Dao Jiu Suan tidak dapat menekannya. Itu terlalu mengerikan. Untungnya, Feng Wu Chen tidak terburu-buru mengambil tindakan. Kalau tidak, akibatnya tidak akan terbayangkan. Leluhur Dao Jiu Suan datang terlambat satu jam. Jam ini sudah cukup bagi Feng Wu Chen untuk menghancurkan negara roh neraka kita. Seorang pangeran berkata dengan wajah penuh ketakutan. Wajah tuanya masih pucat dan tidak berdarah. Mendengar perkataan sang pangeran, Raja Negeri Roh Neraka dan yang lainnya gemetar ketakutan dan kembali berkeringat dingin. Feng Wu Chen memiliki kekuatan dewa yang mengerikan. Bahkan jika Raja Negara Roh Neraka adalah ahli dewa tertinggi, dia tidak dapat melakukan apapun pada Feng Wu Chen. Sekalipun Negeri Roh Neraka memiliki sejuta prajurit, mereka tidak dapat menahan penindasan kejam dari pasukan dewa Feng Wu Chen. Semakin Raja Negeri Roh Neraka dan yang lainnya memikirkan hal itu, semakin takut pula mereka. Raja Negeri Roh Neraka telah menyinggung Feng Wu Chen. Jika leluhur Dao Jiu Suan tidak dapat melakukan apapun pada Feng Wu Chen, Raja Negeri Roh Neraka akan tamat. Leluhur Dao Jiu Suan, kau harus membunuh Feng Wu Chen. Jika tidak, Raja Negeri Roh Neraka akan dihancurkan oleh Feng Wu Chen. Raja Negeri Roh Neraka berkata dalam hati. Bahkan jika leluhur Dao Jiu Suan membawa Feng Wu Chen, Raja Negeri Roh Neraka masih sangat khawatir dan takut. Kengerian Feng Wu Chen telah tertanam dalam pada jiwa mereka. Di ruang misterius, leluhur Dao Jiu Suan muncul dan kekuatan dewanya yang kacau meledak. Dia segera membentuk segel dengan satu tangan. Penindasan jiwa surgawi, teriak leluhur Dao Jiu Suan. Berdengung. Dalam sekejap, sebuah susunan emas besar muncul di ruang yang luas, memancarkan aura kuno yang sangat menakutkan. Mantra kekacauan kuno, transfer ruang waktu, teriak leluhur Dao Jiu Suan lagi. Detik berikutnya, susunan penyegelan emas besar muncul di langit di atas wilayah kacau dan secara paksa menyegel Feng Wu Chen. Feng Wu Chen, ini adalah susunan penyegelan yang dibuat oleh guruku, leluhur Dao Surgawi. Susunan penyegelan itu berisi kekuatan ilahi asal kuno. Kekuatan ilahi asal kuno telah menyatu dengan kekuatan dewaku yang kacau. Mari kita lihat bagaimana kau bisa lolos. Leluhur Dao Jiu Suan mencibir. Feng Wu Chen sama sekali tidak terpengaruh. Dia terus berkonsentrasi pada kultifasinya dan tidak mendengarkan leluhur Dao Jiu Suan. Ledakan. Hanya dalam waktu satu jam, dibawah penyerapan kekuatan ilahi asal kuno yang gila-gilaan, kekuatan ilahi yang mengerikan tiba-tiba meledak dari tubuh Feng Wu Chen dan menerobos alam master ilahi agung yang kacau tingkat ketujuh. Benar sekali, dia berhasil dalam waktu satu jam. Seseorang dapat membayangkan betapa dasyatnya kekuatan ilahi asal kuno ini. Seperti yang diharapkan dari kekuatan suci murni yang ditinggalkan oleh leluhur Dao Surgawi. Itu memungkinkan saya untuk menerobos dengan sangat cepat. Feng Wu Chen sangat gembira. Dengan kekuatan ilahi asal kuno yang begitu besar, jika Feng Wu Chen memasuki cincin ilahi untuk berkultifasi, menerobos ke alam kaisar kekacauan akan menjadi hal yang mudah. Guru Besar Dewa Kacau Tingkat 7 Feng Wu Chen, kamu sama sekali tidak khawatir. Kamu masih bersemangat untuk berkultifasi. Tawa dingin leluhur Dao Jiu Suan tiba-tiba terdengar. Feng Wu Chen mencibir. Terjebak di tempat yang begitu bagus, bukankah akan sia-sia jika tidak berkultifasi? Leluhur Dao Jiu Suan, aku telah menyerap sebagian besar kekuatan ilahi asal kuno di wilayahmu yang kacau. Kau tidak merasakan sedikitpun sakit hati. Apa? Wajah tua leluhur Dao Jiu Suan berubah drastis. 4060 Kata-kata Feng Wu Chen membuat leluhur Dao Jiu Suan panik. Leluhur Dao Jiu Suan segera memasuki domen spasial kekacauan. Begitu dia masuk, dia langsung terkejut. Leluhur Dao Jiu Suan tercengang di tempat. Di dalam ruang kekacauan yang tak terbatas, dia sama sekali tidak bisa merasakan sedikitpun jejak kekuatan ilahi kuno yang besar dan murni. Kekuatan Dewa Kuno telah lenyap sepenuhnya. Ini, apa yang terjadi? Mengapa kekuatan suci kunoku hilang semua? Leluhur Dao Jiu Suan tercengang, wajahnya penuh ketidakpercayaan. Awalnya, seluruh ruang dipenuhi dengan kekuatan Dewa Primordial. Namun, hanya dalam waktu satu jam, semuanya menghilang. Bagaimana leluhur Dao Jiu Suan bisa menerima ini? Melihat leluhur Dao Jiu Suan yang tercengang, Feng Wu Chen tersenyum tipis dan berkata, Leluhur Dao Jiu Suan, kamu datang terlambat. Saat aku berkultivasi tadi, aku tidak sengaja menyerap semua kekuatan suci kuno milikmu. Aku benar-benar minta maaf. Dasar bocah busuk, berani sekali kau menyerap semua kekuatan Dewa Kuno milikku. Leluhur Dao Jiu Suan tiba-tiba meraung marah ke arah Feng Wu Chen, amarahnya tak tertandingi. Dengung, dengung. Kekuatan ilahi yang mengerikan dan niat membunuh meletus. Ruang domain kekacauan bergetar hebat. Leluhur Dao Jiu Suan mirip dengan binatang buas yang mengamuk. Sayangnya, kekuatan ilahi kekacauan leluhur Dao Jiu Suan tidak dapat melakukan apapun pada Feng Wu Chen sama sekali. Semakin geram leluhur Dao Jiu Suan, semakin gembira pula Feng Wu Chen. Anak nakal yang bau, keluarkan kekuatan suci kunoku. Leluhur Dao Jiu Suan meraung marah. Feng Wu Chen merentangkan tangannya dan berkata sambil tersenyum, bagaimana aku masih bisa meludahkannya setelah menyerapnya. Tidakkah kau melihatku menerobos? Ingin aku mengatakannya sekarang, bukankah kau sedang mempersulitku? Omong kosong, menerobos ke Master Agung kekacauan tingkat ke-7, mustahil untuk menyerap semua kekuatan ilahi kunoku. Leluhur Dao Jiu Suan meraung dengan marah. Begitukah? Kalau begitu aku juga tidak tahu. Feng Wu Chen berpura-pura tidak tahu dan berkata sambil tersenyum, sama sekali tidak takut pada leluhur Dao Jiu Suan. Kau, leluhur Dao Jiu Suan meledak dalam kemarahan, kedua matanya berkedip-kedip dengan cahaya berdarah, amarah membumbung ke surga. Feng Wu Chen tersenyum tipis dan berkata, Leluhur Dao Jiu Suan, kekuatan sucimu tidak dapat berbuat apa-apa padaku, lebih baik lupakan saja, jangan sakiti dirimu sendiri. Leluhur Dao Jiu Suan yang murka tidak berani bergerak. Leluhur Dao Jiu Suan sangat jelas bahwa begitu dia bergerak, Feng Wu Chen pasti tidak akan ragu untuk menekannya. Sekarang Feng Wu Chen telah terperangkap di dalam domen kekacauan dan susunan penyegel, leluhur Dao Jiu Suan tidak takut kalau Feng Wu Chen akan melarikan diri. Leluhur Dao Jiu Suan berkata dengan marah, Bocah, jangan pikir aku tidak bisa melakukan apapun padamu. Dao Fater Jiu Suan, apakah ada energi lain di wilayah kekacauanmu yang bisa aku serap? Aku juga ingin menerobos ke alam Kaisar Primal Chaos sesegera mungkin. Ngomong-ngomong, apa yang kau katakan sebelumnya? Kekuatan asal-usul ilahi macam apa yang terkandung dalam segel itu? Feng Wu Chen bertanya sambil tersenyum. Dia menatap segel besar di atas dan sama sekali mengabaikan kemarahan mengerikan leluhur Dao Jiu Suan. Saat mereka berbicara, Feng Wu Chen telah tiba di formasi penyegelan raksasa di langit. Feng Wu Chen mengulurkan tangannya dan dengan lembut menyentuh formasi penyegelan itu. Seketika, dia merasakan ledakan kekuatan ilahi yang sangat mengerikan. Oh, kekuatan ilahi ini sangat mengerikan. Aku juga merasakan kekuatan ilahi kuno yang mengerikan dan murni. Ini tidak mungkin kekuatan asal ilahi, kan? Feng Wu Chen sedikit terkejut dan langsung bertanya, Leluhur Dao Jiu Suan, segel apa ini? Dengan kekuatan dewa kuno yang begitu mengerikan, segel itu pasti sangat kuat, bukan? Wajah tua leluhur Dao Jiu Suan berkedut hebat. Yang diinginkannya hanyalah mencabik-cabik Feng Wu Chen. Namun, adegan berikutnya hampir membuat leluhur Dao Jiu Suan ketakutan setengah mati. Feng Wu Chen mengaktifkan kekuatan ilahi primordialnya dan dengan lembut meletakkan telapak tangannya pada formasi penyegelan. Asal usul primordial dan kekuatan ilahi kekacauan dari formasi penyegelan itu benar-benar dilahap abis oleh Feng Wu Chen. Apa? Mata leluhur Dao Jiu Suan langsung melotot. Hanya dalam sekejap, di bawah pelahapan gila dari kekuatan ilahi primordial, kekuatan ilahi dari formasi penyegelan besar itu sepenuhnya dilahap dan formasi penyegelan itu runtuh. Formasi penyegelan kuno yang amat mengerikan itu dihancurkan oleh Feng Wu Chen begitu saja. Ini. Bagaimana ini mungkin? Jantung leluhur Dao Jiu Suan berdetak kencang, hampir meledak. Sungguh kekuatan ilahi yang murni dan luar biasa. Jauh lebih mengerikan dari apa yang baru saja aku serap. Feng Wu Chen sangat terkejut. Pada saat yang sama, dia juga dengan gila menyerap asal mula primordial yang murni dan mengerikan dari kekuatan ilahi primordial. Ledakan. Hanya dalam sekejap, kultifasi Feng Wu Chen meroket dengan cepat. Dalam waktu kurang dari satu menit, Feng Wu Chen berhasil menembus level kedelapan dari Chaos Great Divine Master Realm. Leluhur Dao Jiu Suan, apakah kamu melihat itu? Kultifasiku telah menembus batas. Ini masih meningkat dengan cepat. Apakah ini juga kekuatan ilahi yang ditinggalkan oleh guru leluhur Dao Surgawi? Feng Wu Chen bertanya dengan kaget dan gembira. Leluhur Dao Jiu Suan tercengang dan membatu di tempat. Dia tercengang. Sudah berakhir, semuanya sudah berakhir. Kekuatan ilahi purba dan asal usul purba yang ditinggalkan guru semuanya hilang. Leluhur Dao Jiu Suan tidak dapat lagi merasakan keberadaan asal mula primordial. Semuanya telah diserap oleh Feng Wu Chen. Jantung leluhur Dao Jiu Suan meneteskan darah. Jantungnya seperti ditusuk pisau. Guru, kultifasi Anda meningkat begitu cepat. Seru pedang Dewa Naga. Ledakan. Ledakan. Setelah itu, saat Feng Wu Chen dengan gila-gilaan menyerap asal mula primordial, tingkat kultifasinya terus-menerus menerobos, secara paksa menerobos ke alam master ilahi agung kekacauan. Terobosan. Tingkat pertama dari Chaos Great Divine Master Realm. Sangat mudah untuk menerobos ke alam master ilahi agung kekacauan. Feng Wu Chen berseru kaget, matanya terbuka lebar. Feng Wu Chen benar-benar berhasil menembus alam master ilahi agung kekacauan. Kekuatan ilahi purba ini benar-benar mengerikan. Itu seperti mutiara ilahi yang menentang surga. Terlalu kuat. Feng Wu Chen sangat terkejut. Dia tidak pernah menyangka bahwa asal mula primordial akan begitu kuat. Apakah ini suatu berkah tersembunyi? Kultifasi Feng Wu Chen masih meningkat pesat setelah menerobos ke alam master ilahi agung kekacauan. Kekuatan ilahi purba ini terlalu luas. Saya merasa tidak dapat menyerap semuanya. Aku tidak bisa menambahnya lagi. Feng Wu Chen sangat terkejut. Itu seperti mimpi. Feng Wu Chen yang terkejut segera berhenti menyerap. Jika dia terus-menerus membuat terobosan seperti ini, Feng Wu Chen khawatir hal itu akan memengaruhi fondasinya. Kekacauan alam master ilahi agung. Feng Wu Chen menatap tangannya dengan kaget. Dia merasakan kekuatan ilahi yang tak tertandingi dan berkata dengan tak percaya. Aku tidak percaya. Ini bukan ilusi, kan? Feng Wu Chen tidak pernah menyangka kalau dia akan berhasil menerobos ke alam chaos great divine master di domain chaos milik Dao Ancestor Jiu Suan. Pada saat ini, leluhur Dao Jiu Suan benar-benar tercengang. Dia menatap Feng Wu Chen dengan tatapan mata kosong, seakan-akan sedang menatap monster. Asal usul primordialnya yang berharga sebenarnya digunakan oleh Feng Wu Chen untuk menerobos. Leluhur Dao Jiu Suan menangis tanpa air mata. Ia sangat menyesal hingga ususnya berubah menjadi hijau. Dia tidak merebut kekuatan ilahi primordial Feng Wu Chen, tetapi kekuatan ilahi primordial dan asal mula primordial di seluruh domain chaos semuanya diserap oleh Feng Wu Chen. Leluhur Dao Jiu Suan hampir menjadi gila. Leluhur Dao Jiu Suan, apakah kamu melihat itu? Aku berhasil menembus alam master ilahi agung kekacauan. Itu semua berkat segel kuat leluhur Dao Jiu Suan. Haha, Feng Wu Chen sangat bersemangat. Dia bertanya dengan penuh semangat, Leluhur Dao Jiu Suan, kekuatan ilahi macam apa ini? Mendengar kata-kata sesumbar Feng Wu Chen, leluhur Dao Jiu Suan hampir memuntahkan seteguk darah lama. Terima kasih telah menonton!